Intro Halo semua Perkenalkan nama saya Adit Saya tertarik untuk menulis cerita ini Dikarenakan saya mendengar channel Mas Tama ini Yang pas menceritakan tentang pendakian ke Gunung Ciremai Yang dilakukan oleh Gusti, Yadi, teman-teman dia Dan sekaligus teman-teman saya itu dengan sebutan Tian, Yadi, dan Nita Jadi berhubung dia sudah memberikan nama dengan sebutan itu Maka disini saya akan meneruskan nama-nama itu di cerita saya Tapi tidak semua dari mereka terlibat dalam cerita saya ini Karena Yadi tidak bisa ikut karena kerjaannya tidak dapat libur Sedangkan Gusti yang sedang keluar kota dan Nita yang sedang hide Jadi hanya ada Tian dalam cerita ini Tentunya dengan teman-teman yang berbeda Perlu saya jelaskan juga sebelum masuk ke cerita Sebenarnya Tian ini bukanlah orang yang selalu jaim Seperti yang diceritakan Gusti Tapi sebenarnya Tian merupakan sosok yang humble Rame dan fleksibel Bahkan kadang jail Masuk di kalangan apapun Baik itu kalangan santri maupun kalangan preman seperti saya ini Bahkan dia itu sangat maniak dengan namanya futsal dan badminton Sehingga meskipun badannya kecil Namun kekuatan fisiknya tak perlu diragukan lagi Mungkin kalau diibaratkan warna Tian itu seperti warna hitam yang bisa berbaur bersama warna lainnya Seperti warna biru layaknya Inter Milan Bersama merah seperti AC Milan Atau bersama putih kayak Juventus Tapi warna hitam itu sendiri tetaplah hitam Tidak terkontaminasi oleh warna-warna lainnya Eh? Kok jadi ngomongin bola sih? Oke lanjut ke cerita aja ya Pendakian Gunung Salah ini saya ditemani oleh Tian, Yusuf, Angga, Putra, dan Surya Sebenarnya pendakian ini kami lakukan tanpa rencana dari jauh-jauh hari Hal itu berawal dari Angga yang mau liburan ke saudaranya yang berada di daerah Sukabumi Ketika kami sedang nongkrong Angga menceritakan kalau dua hari lagi akan berangkat ke Sukabumi untuk berlibur Dan disana dia menginap di saudaranya Kita ikut aja yuk sekalian ke Gunung Salah Kan udah lama juga kita gak naik gunung Jauh gak dari tempat saudara lu gak? Angga lalu menjawab Deket kok Kita bisa naik lewat Cidahu Gue pernah naik lewat sana juga Tapi Horor bro Dua kali gue naik Digangguin terus Ah Ada Tian sama Yusuf Sahut Putra Hus Banyakin doa lah Minta perlindungan sama Allah Jangan sama gue sama Tian Jawab Yusuf Mendengar ajakan Putra dan Angga Kami berempat pun akhirnya mengiakan tawaran mereka Karena jujur Bulan-bulan ini Saya sedang penat dengan pekerjaan saya ini Jadi sangat butuh refreshing Ajak yang lainnya dong Biar rame Celetuk Angga Saya lalu menghubungi Nita Dan Tian menghubungi Yadi Namun sepertinya mereka gak bisa Karena alasan yang telah saya ceritakan di awal tadi Alhasil Jadilah kami hanya berenam yang berangkat naik ke Gunung Salah Selama persiapan Perjalanan dan di rumah saudara Angga ini Saya skip aja ya Biar gak terlalu lama Kita langsung ke bagian menuju pendakiannya saja Setelah kami mempersiapkan segala macam kebutuhan pendakian Kami berencana akan melakukan keberangkatan ke base camp pada jam 5 pagi Supaya tidak kemalaman pada saat perjalanan pendakian Namun hal itu tidak terlaksana karena kami semua bangun kesiangan Tepat jam 7 pagi kami baru bangun tidur Mungkin karena efek begadang semalam sambil ngopi-ngopi Setelah mandi dan sarapan Akhirnya sekitar jam 9 pagi Kami baru berangkat menuju pos pendaftaran Perjalanan dari rumah saudaranya Angga menuju pos pendaftaran hanya memakan waktu setengah jam menggunakan ojek Sesampainya di pos pendaftaran Kami melakukan pengecekan ulang logistik kami Dan mendaftar ke pos pendaftaran Serta membayar si maksi yang kala itu masih 20 ribu per orang Kalau gak salah Entah sekarang sudah berapa Sesaat sebelum melakukan pendakian Tian pamit untuk buang air kecil Dan ketika Tian buang air kecil Kami didatangi oleh sosok kakek-kakek yang menurut saya itu seperti penduduk sekitar Mau mendaki dek Tanya kakek itu Eh iya ki Sahut Yusuf dengan sopan Mau ke kawah ratu apa mau muncak Tanya kakek itu lagi Insya Allah rencananya sih mau muncak ki Jawab Angga menyahut Apa tidak sebaiknya besok saja Tanya kakek lagi Ah nanggung Niki udah sampe sini juga Kebetulan kita dari luar kota Niki Jawab Angga lagi Gila aja sih Kalau diundur sampe besok Kita udah sampe sini Mana kita semua anak pekerja Jadi buang-buang waktu kalau kita gagal mendaki hari ini Pikirku dalam hati Ya sudah kalau kalian memaksa buat hari ini Kamu jaga teman-temanmu Dan jangan pernah jauh Apalagi terpisah dari temanmu yang sedang buang air itu Sahut kakek sambil menepuk pundak Yusuf Tak berselang lama Tian pun datang Rupanya dia telah menyelesaikan hajatnya Dan si kakek itu pamit pergi Kami semua bersalaman dan mencium tangan si kakek itu Sebagai tanda hormat kami ke orang yang lebih tua Namun ketika kami bersalaman Saya merasa heran ketika si kakek itu mengusul-usul kepala dan rambutnya Yusuf serta Tian Seolah-olah mereka sudah akrab Dan ketika mengelus kepala Tian dan Yusuf Kakek itu berkata Yang selamat ya Mudah-mudahan Allah meridoi Saya sendiri sempat merasa heran Pertama sepertinya mereka sudah akrab banget Dan yang kedua Dengan perkataan si kakek tadi Seperti menjadi misteri dalam fikiran saya Namun saya mencoba berpikir positif Mungkin hanya nasihat biasa yang dilakukan oleh orang tua Ketika melihat anak-anak muda seperti kita ini mau mendaki Setelah semuanya siap Kami melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Yusuf Setelah selesai doa bersama Saya melihat Yusuf bersedekat menghadap ke puncak Salak Mungkin sama yang dilakukan oleh Tian pada waktu muncak ke Gunung Ciremai Yang diceritakan oleh Gusti sebelumnya Oh iya sedikit intermeso Yusuf merupakan teman mengaji Tian pada salah satu kiai di kampung kami Tepatnya mereka ini santri kalong Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu santri kalong Jadi mereka itu ikut ngaji pada salah satu kiai atau pesantren Namun tidak menetap atau tinggal di rumah atau pesantren itu Melainkan mereka tetap tidur di rumah Namun pada saat jam-jam ngaji mereka selalu ikut Oke kita lanjut ke cerita Tepat jam 11 siang kami melakukan perjalanan awal dari pos pendaftaran Formasi awal yaitu Angga sebagai leader Disusul Putra, Surya, Aku, Tian dan Yusuf sebagai sweeper Angga sendiri kami tunjuk sebagai leader Karena memang cuma Angga satu-satunya di antara kami Yang sudah pernah mendaki Gunung Salak ini Melalui jalur Cidahu ini Bahkan katanya Memang dia sudah dua kali mendaki Gunung Salak dengan jalur yang sama Cuaca saat itu cukup bersahabat Meskipun ada matahari Namun suasana dingin masih menyelimuti kami Trek pada saat itu masih jalanan aspal Namun meskipun jalanannya aspal Trek itu tetap gak bisa dianggap remeh Karena lumayan jauh dan menanjak Ya lumayan lah Buat pemanasan sebelum benar-benar naik ke trek yang sesungguhnya Trek aspal itu kami lahap dengan sambil bercanda Dan kadang bernyanyi-nyanyi Hal itu kami lakukan dengan tujuan Supaya tidak merasakan lelah Sekitar satu jam perjalanan Sampailah kami di gerbang pendakian Kami beristirahat untuk melakukan sholat duhur dan makan siang Cukup lama kami beristirahat disitu Hingga akhirnya jam setengah dua siang Kami melanjutkan perjalanan kembali Pada gerbang pendakian ini Kita akan menjumpai dua jalur yang berbeda Untuk menuju pos bajuri Satu melalui aspal Javanaspa Dan satunya melalui jalur hutan Dan kami memutuskan untuk lewat melalui jalur hutan Jalur dari gerbang pendaftaran menuju pos bajuri ini Masih belum terlalu terjal Karena jalur sudah disusun dengan bebatuan oleh pengelola sekitar Kita sampai di pos bajuri setelah melakukan dua jam perjalanan Kami memutuskan untuk beristirahat kembali Serta melakukan sholat asar berjamaah Oh iya, sekedar informasi Di sini terdapat lahan yang lumayan luas Bahkan ada aliran sungai Sehingga tempat ini bisa dijadikan lahan camp bagi para pendaki Namun kami memutuskan untuk lanjut Pada jam setengah enam Kami melanjutkan perjalanan Disinilah pendakian ke Gunung Salak Benar-benar terasa dengan treknya yang begitu terjal Gak lama dari pos bajuri Kami menemukan jalur yang berupa lumpur Bahkan ada beberapa lintah yang menempel pada kaki putra Yang pada saat melintasi area lumpur Kami semua melepas sepatu Untungnya dengan cekatan Angga segera mengambil air dan rokok Kemudian air itu dicampurkan dengan tembakau rokok Dan disiramkan ke kaki putra Tak berselang lama lintah itu lepas dari kaki putra Tau juga lu hal kayak gini Salut putra ke Angga Dulu gua pernah ngalamin hal kayak gini Terus ditolong temen gua pake cara kayak gini Jadi gua ikutin Balas Angga Kami pun lanjut berjalan Disini kami tak menemukan pos-pos apapun Atau mungkin sayanya aja yang gak tau Hanya terlihat pelang HM Baik itu HM1 dan seterusnya Hari mulai gelap Headlamp kami pasang untuk bekal penerangan Dan kami pun mencari spot untuk menunaikan sholat maghrib Namun sepertinya kami gak menemukan lahan Yang bisa untuk menampung kami untuk sholat berjamaah Tepat pada HM13 Kami berhenti karena waktu sudah menunjukkan waktu masuk sholat isya Dengan terpaksa kami sholat di pinggir jalur dengan kondisi lahan yang seadanya Sekaligus kami beristirahat Kami pun menyalakan rokok untuk menghangatkan tubuh kami yang pada saat itu dingin sudah menusuk ke badan kami Mungkin baru tiga atau empat hisapan rokok Terdengar suara cewek yang tertawa Bodohnya Tian Dia malah menyoroti kesana kemari dan Terlihatlah sosok Mbak Ke Yang sedang duduk di atas pohon Dan rambutnya teruntai hingga sampai ke tanah Kami semua istighfar Jantungku terasa mau copot Namun ketika aku melihat Yusuf dan Tian yang saling berpandangan Seolah memberikan pengertian satu sama lain Aku sedikit merasa tenang Lanjut aja yuk Ajak Tian Kami pun mengamini ajakan Tian itu Meskipun badan kami terasa capek Namun daripada dilihatin sosok itu Mendingan cabut deh Kami lanjut berjalan Langkah demi langkah kami susuri Kali ini tak ada candaan dan nyanyian dari kami Karena kami harus berkonsentrasi penuh untuk melalui trek ini Hanya suara-suara binatang malam yang menemani kami di saat itu Kini jalur semakin menantang Trek berupa tanah liat dan akar Menjadi satu dengan kemiringan Mungkin sekitar 45-70 derajat Bahkan ada salah satu trek yang kami harus dibantu dengan webbing Karena terjalnya dan licin treknya Jujur ingin rasanya saya balik lagi untuk turun Atau mencari lahan untuk membangun tenda Namun tampaknya Teman-teman saya masih terlalu semangat Untuk melanjutkan perjalanan ini Saya rasa ini sangat berbahaya Mengingat perjalanan malam dengan trek yang seperti ini Kami harus ekstra hati-hati Hati-hati pelan-pelan aja Perintah Angga Gokil nih treknya Kata putra menjawab Suasana kian mencekam ketika aku dengar Obrolan Yusuf dan Tian Meskipun dengan perlahan mereka ngobrol Namun aku masih bisa mendengarnya Yan Kamu lihat Ucap Yusuf Iya Yang dijurang di samping jalur itu kan Jawab Tian Iya Kata Yusuf lagi Saya pun penasaran dengan apa yang mereka bicarakan Anjir Kata saya spontan yang melihat Ada seorang nenek-nenek berpakaian compang-camping Yang sedang melambekan tangannya ke arah kami Kenapa dit? Tanya Yusuf Itu apaan? Kata saya lagi sambil menunjuk ke arah sosok itu Eh goblok Itu apaan? Teriak surya juga yang ikut melihat ke arah yang saya tunjuk Lah lagian kenapa diliatin Sahut Tian sambil tertawa-tawa Lah gue dengar kalian ngobrol Jadi gue lihat yang maksud lo di jurang itu Jawab saya lagi sambil menoleh ke arah Tian dan Yusuf Kan gue ngobrol sama Tian Bukan sama lo Jawab Yusuf sambil tertawa Lagian sih lo pake nguping obrolan kita Sahut Tian sambil tertawa juga Udah ayo lanjut jalan Gak usah dipeduliin Perintah Angga Beda emang kalo obrolannya Dukun Kalo kita-kita yang normal Gibahin cewek-cewek cantik Lah ini Makhluk gininya digibahin Celoteh surya sambil tertawa-tawa juga Kata-kata Dukun memang Sering kami berikan kepada mereka Sebagai bahan ledekan Namun mereka tak pernah marah Atau protes sedikitpun Kami pun lanjut jalan Menyusuri trek yang hampir Tak ada bonus sama sekali Sesekali kami beristirahat sejenak Untuk memulihkan energi kami Yang terkuras Karena trek yang lumayan terjal Di tengah kami beristirahat Surya berkata Eh itu ada warung Kesitu dulu yuk Sekalian numpang istirahat Kami semua spontan nengok Ke arah yang ditunjuk Surya Hah? Warung? Seumur-umur gue naik gunung ini Belum pernah nemuin warung di atas gini Jawab Angga Lah iya bener juga Mungkin masih baru kali gak? Mayan bisa numpang tiduran bentar Sambut Putra Saya juga sempat heran Kok di atas ada warung Mana malam-malam gini lagi? Hah? Sayang duitnya Logistik kita kan banyak Kalau cuman kopi sama makan mah Kita masak aja sendiri Jawab Tian Udah ayo kesitu aja Jawab Surya sambil bangun Berjalan ke arah warung Disusul kemudian Putra Kami masih ragu untuk menyusul mereka Apalagi ketika melihat Tian dan Yusuf Saling berpandangan Akhirnya kami menyusul mengikuti mereka Di saat kami berjalan menuju warung Yusuf berkata kepada kami Disana cukup numpang istirahat aja ya Jangan jajan apapun Namun ucapan Yusuf itu Seolah tak ada yang memperdulikannya Karena tak ada jawaban apapun dari kami Ketika kami sampai di depan warung Saya melihat ada mbak-mbak warung Membelakangi kami Terlihat sedang menggoreng sesuatu Namun entah apa yang digorengnya itu Mbak kopi hitam mbak Pinta Putra Berapa mas Tanya mbak warung itu tanpa menoleh ke arah kami Satu aja Tian langsung menyela Kok satu Ucap saya Udah satu aja Toh kita juga gak lama Takut kemaleman Kali ini Yusuf yang menjawab Setelah mbak itu membuat kopi Dia mengantarkannya ke kami yang sedang tiduran Karena kelelahan Tak ada yang aneh dari mbak itu Cuman ketika saya melihat wajahnya Memang sangat pucat Saya gak berpikir yang macam-macam pada waktu itu Dan saya pikir Ini memanglah warung Ketika putra mau minum kopi itu Yusuf menahannya sambil berkata Sabar dulu kenapa Ini masih panas Jangan buru-buru Saya mulai merasa aneh Dengan tingkah Yusuf dan Tian Yusuf seolah selalu menahan-nahan surya Untuk meminum kopi dan Tian yang memejamkan matanya sambil duduk Tapi saya masih mencoba Untuk berpikiran positif Mungkin memang kopinya masih panas Dan Tian tertidur Karena kelelahan Sekitar 10 menit lebih Tian tertidur Dan Yusuf masih menahan-nahan Ketika ada yang mau meminum kopi itu Kita hanya ngobrol Ngalor ngidul di depan warung Yang tampak sepi Tak berselang lama Tian pun bangun Dan dia merenggangkan badannya Sambil menumpahkan kopi itu Sampai tak bersisa Gila Luyan Kopi belum diminum Udah ditumpahin aja Salut putra agak sewot Udah pesan lagi aja Jawab surya Udah ajalah Ntar kemalemani Sambutian Yaudah Buru sana bayar Yusuf ikut menjawab Ketika kulihat putra Mau membayar kopi ini Baknya bilang gak usah Bahkan ketika ditanya lagi Baknya tetap bilang gak usah Mungkin karena kopinya tumpah Sebelum sempat diminum Jadi mbaknya gak mau dibayar Fikir saya Kami pun memutuskan Untuk lanjut berjalan Dan di tengah perjalanan Surya berkata Halo sih Yan Pakai ditumpahin segala kopinya Jadi mbaknya gak mau dibayar kan Tian hanya tersenyum Mendengar celutukan Surya Ayo lanjut jalan Di depan beli kopi lagi Ada Indomaharat disana Teriak Angga yang menyemangati kami Kami hanya tertawa Mendengar candaan dari Angga Kami lanjut berjalan Dengan tenaga yang agak pulih Efek dari istirahat tadi Yang lumayan begitu lama Suasana malam saat itu Tidak begitu dingin Mungkin dikarenakan Trek yang begitu terjal Sehingga kami harus Mengeluarkan tenaga ekstra Jadi timbulah hawa panas Dari tubuh kami Yang bisa menyeimbangkan Rasa dingin gunung Pada tengah perjalanan Aku melihat Tian berhenti sejenak Untuk menyalakan sebatang rokoknya Dan yang membuat saya heran Ketika rokoknya sudah nyala Rokok Tian itu diolesi minyak wangi Dan ditaruh di tanah Dengan dihimpin bebatuan Sehingga rokok itu berdiri Aku pun bertanya Eh ngapain lu Yan Gak apa-apa Ternyata gak enak Rokok diolesi minyak wangi Gua kira bisa bikin rasa yang baru Kayak diolesi minyak kayu putih Jawabnya Gila lu Yan Bikin suasana horor aja Jawabku karena memang Asepnya kini berubah Menjadi berbau wangi Matiin tuh barangnya Yan Lanjut saya lagi Ah Gak kenapa-kenapa kok Kan udah gua berdiri in rokoknya Ayo lanjut jalan Jawabnya lagi Kami pun melanjutkan perjalanan Menyusul teman-teman kami Yang agak tertinggal beberapa meter Belum lama kami berjalan Ternyata teman-temanku berhenti Di tengah jalur Dan ketika kami sampai Angga memanggil Yusuf Suf Sini ke depan Pinta Angga Yusuf pun ke depan menghampiri Angga Setelah Angga sudah berada di depan Dia berbisik ke kami Jagain Tian Sambil dia berjalan mengarah ke belakang Menuju Tian Yan Ayo ke depan Pinta Angga Ada apaan? Jawab Tian Ayo ke depan aja dulu Desaknya lagi Ketika kulihat ke depan Tak ada yang aneh sih di depan Mereka berdua pun berjalan ke depan Dengan posisi Tian di depan Sambil pundaknya dipegangi erat oleh Yusuf Ketika sudah hampir di depan Tian pun berteriak Eh goblok Sambil berontak Seolah ingin berlari balik arah Namun saat itu Yusuf memegangi Sambil tertawa kekeh-kekeh Aku pun melihat ke depan Dan Terlihat Ada sosok pocong Dengan wajah hitam Dan matanya merah Serta mukanya penuh nanah Tian terus berteriak dan berontak Sementara Yusuf Masih terus memegangi Sambil tertawa terbahak-bahak Udah udah Lo lihat lagi Udah gak ada Sahut Yusuf Bodo amat Gue mau balik Teriak Tian sambil masih berontak Udah buka dulu matanya Teriak Yusuf Yang seolah menenangkan Tian Tian pun membuka mata Dan kini sudah agak tenang Dan ketika saya melihat ke arah depan Memang sudah tidak ada Sosok pocong itu Namun Hanya terlihat Sosok perempuan Taruh baya Dan perempuan itu Terbang menuju pepohonan Kampret Lusuf Bercandanya gak lucu ah Sahutian Sewot Yusuf hanya tertawa Terbahak-bahak Ah Lagian ngapain sih Luyan Takut sama Doi Sama yang lain berani Masa sama dia takut Kan sama aja Jawab Yusuf sambil tertawa Bedalah Awas aja Lusuf Ancam Tian ke Yusuf Kami yang melihat Tian ketakutan Dan seperti orang yang mau pipis di celana Akhirnya ikut menertawakannya Meskipun saya sendiri juga takut Kalau bertemu dengan hal-hal yang demikian Udah-udah ah Bercanda mulu Ayo lanjut jalan Perintah Angga Lu di depan yan Siapa tau dapet rejeki kayak tadi lagi Lendek Yusuf kepada Tian Ogah Awas aja Lu ya Gua bakal bales Jawab Tian sambil nge-lawyer ke arah belakang Yusuf pun hanya tertawa melihat Tian kesel Dan Yusuf pun mengikuti Tian jalan di belakang Kami lanjut berjalan Dan formasi kami masih tidak berubah Angga sebagai leader Dan Yusuf sebagai sweeper Kami berempat berada di tengah-tengah mereka Sesekali Angga minta berhitung Untuk memastikan jumlah kami masih tetap Dan kami baik-baik saja Namun di saat kami berhitung Tak ada kejadian aneh-aneh Tidak seperti pendakian yang dilakukan oleh Gusti Hitungan kami masih tetap berjumlah 6 orang Dan tampaknya teman-teman saya masih pada semangat Karena memang terdengar lantang Di saat mereka menyebutkan angka hitungannya Suasana masih sepi Tak ada obrolan Candaan Bahkan nyanyian Ingin rasanya memecah kesunyian ini Dengan candaan-candaan Tapi apalah daya Batinku seolah enggan Saya harus fokus dengan jalur ini Energiku juga tak mau terbagi Dengan candaan-candaan Yang justru bisa memecah konsentrasi Dan bisa membuat kami celaka Sepanjang perjalanan pun Kami tak bertemu atau berpapasan dengan pendaki lain Kami sadar Mungkin karena treknya yang tidak bersahabat Sehingga Gunung Salak Jarang menjadi pilihan favorit bagi para pendaki Jalur semakin sempit Dan di sebelah kanan-kiri jalur Merupakan jurang yang sepertinya curam Bahkan ada salah satu jalur yang harus kita lewati Hanya berlandaskan batang pohon dan tali webbing saja Sementara di bawahnya Jurang yang menganga Tadinya kami berpikir untuk putar arah Dengan menyusuri jalan bawah Namun hal tersebut kami urungkan Karena tentu saja hal itu akan banyak memakan waktu yang terbuang Dan konon Lewat bawah pun tak kalah terjal jalurnya Dengan jalur yang kami lewati Begitulah yang dijelaskan angga Konsentrasi penuh Fokus Dan saling mengingatkan adalah modal utama Untuk melalui jalur ini Karena kalau ada salah sedikit Mungkin bisa lewat Dan mungkin tak akan pernah bisa pulang ke rumah untuk selamanya Mengingat jurangnya yang begitu terjal Karena rasa takut dengan kekuatan batang pohon itu Akhirnya kami memutuskan untuk melintasi batang pohon itu Satu persatu Diawali dengan Angga Surya Saya Tian dan Yusuf Alhamdulillah kami semua melewati jembatan batang itu dengan aman Tak jauh dari jembatan batang pohon itu Gak lama akhirnya kami sampai di puncak bayangan Perjalanan dari pos bajuri menuju puncak bayangan memakan waktu sekitar 6 jam lebih Dikarenakan kami banyak melakukan istirahat Ya maklumlah nafas kami bukan dari oksigen tapi dari nikotin Hehehe Di pos bayangan ini kami beristirahat kembali Disini sebenarnya terdapat lahan yang cukup luas Cukuplah buat ngebangun tenda 2 atau 3 ukuran sedang Namun sesuai kesepakatan kami bahwa kami akan nge-camp tepat di puncak nanti yang menurut Angga Disana juga terdapat lahan yang luas Baru saja menyalakan rokok Tiba-tiba Tian berbisik kepada saya Dit Kamu ke belakang Yusuf ya Nanti pegangin dia yang kenceng Emang kenapa Yan? Tanyaku kepada Tian Udah ikutin aja Jawab Tian Aku pun berpindah posisi ke belakang Yusuf Dan Tian berdiri menghadap ke arah jalur Suuf Liat tuh ada apaan? Teriak Tian kepada Yusuf Yusuf pun menoleh ke arah yang ditunjuk Tian Dan benar saja Kali ini Yusuf yang teriak-teriak histeris ketakutan Seperti ingin berlari Namun untungnya saya yang di belakang Yusuf Sehingga memegangi dia sehingga dia tidak bisa kemana-mana Saat saya ikut menoleh ke arah yang ditunjukkan Tian Saya melihat Ada sesosok ular raksasa Mungkin sebesar pohon kelapa Namun kepalanya itu menyerupai manusia yang bertaring Dan diatasnya ada tanduknya Sementara bagian bawah berbentuk ular Tian pun tertawa terpingkal-pingkal Seolah-olah puas membalas keisengan yang dilakukan Yusuf tadi Pas menunjukkan sosok pocong Tian pun menghampiri kami dan menenangkan Yusuf Udah-udah Suf Udah gak ada kok Baru saja Yusuf membuka mata dan menoleh ke sana kemari Untuk mencari sosok itu yang memang sudah tidak ada Kami dikagetkan lagi oleh tingkah Tian Lu cari ini Suf Sambil menunjukkan genggaman tangannya yang kami lihat Di genggamannya itu Ada sosok ular itu Yang tiba-tiba mengecil Bisa digenggam oleh Tian Kami semua pun kaget Terlebih lagi dengan Yusuf yang hendak lari kembali Namun saya dengan sigap kembali memegangi badan Yusuf Tian pun tertawa kembali sampai terpingkal-pingkal Udah-udah Gak ada nih liat Kata Tian sambil meniupkan sosok itu dari genggaman tangannya Yang menghilang entah kemana Gila ya Bercandainya para dukun gini amat Sahut putra dengan ada kesel Satu sama ya Suf ya Sahut Tian kepada Yusuf sambil tertawa Udah ah Gua nyerah gak mau lagi Jawab Yusuf yang ikut kesal juga Lagian sih Lu tadi ngeledekin Tian takut pocong Nah lu aja sama kayak ginian takut juga Jawab saya yang ikut meledek Yusuf Bedalah Gua sama ular biasa aja takut Apalagi yang sama kayak ginian Jawab Yusuf masih kesal Sambil melihat kesana kemari Memastikan ada atau tidaknya sosok ular itu Setelah semuanya tenang dan dirasa waktu istirahat cukup Kami berencana melanjutkan perjalanan lagi Namun Yusuf mencegahnya Tar dulu Yan Ngerasain gak Tanya Yusuf ke Tian Tian diam sejenak dan menjawab Iya Udah deket Jawab Tian Kami semua merasa kebingungan dengan obrolan mereka berdua Semuanya sini mendekat Jangan ada yang berjauhan Perintah Yusuf Ketika semua sudah duduk berdekatan Yusuf berkata pada Tian Yan Sekarang Tian pun berdiri Dan membuat garis lingkaran yang di tengah-tengahnya ada kami berenam Jangan ada yang bersuara Apalagi keluar dari garis ini Kali ini Tian memerintah Kami mengikuti perintah Tian Semuanya diam tak bersuara Sambil memikirkan Akan ada kejadian apa lagi ini Sekitar 10 menit berlalu Terdengar suara keramean Dan suara orang berjalan Rengekan kuda bahkan Ada suara seperti orang yang sedang ngobrol juga Lalu tak lama Melintaslah rombongan Yang kalau saya lihat Baju mereka seperti baju kerajaan-kerajaan di film-film kolosal Ada yang berjalan kaki dan ada yang mengendarai kuda Rata-rata postur mereka berbadan besar dan gagah Dan bersenjatakan pedang serta tombak Saya melihat juga ada beberapa dari mereka seperti membawa bendera atau umbul-umbul Mungkin itu simbol atau lambang dari kerajaan mereka Anehnya Mereka seperti tak melihat kami Mereka berjalan seolah tak memperdulikan keberadaan kami Lama kami menunggu untuk memastikan rombongan itu jauh Dan sekitar setengah jam kemudian Baru kami lanjut jalan lagi Perjalanan dari sini diawali dengan trek menurun Karena kita harus membelah lembah Dan menuju punggungan gunung lain Trek menurun gak lama Kami langsung berhadapan dengan trek yang sangat ekstrim lagi Bahkan hampir tegak lurus Perjalanan kian menjadi dan trek pun semakin curam Selain kontur tanah yang licin Kami hanya bisa berpegangan pada akar-akar yang ada Sekitar 2 jam kami berjalan dari puncak bayangan Akhirnya kami sampai di puncak salah satu Puncak salah satu masih begitu rimbun Namun masih terdapat lahan luas untuk kami membangun tenda Dengan sigap kami mencari spot untuk membangun tenda Yang menurut kami aman dari terpaan angin Setelah mendapat spot terbaik Kami membagi tugas Aku dan Putra membangun tenda Angga dan Yusuf mencari kayu bakar Sementara Tian dan Surya memasak Awalnya Tian dan Yusuf mau mencari kayu bakar Namun saya protes Kalau ditinggal sama mereka berdua Salah satunya harus ada disinilah Buat jaga-jaga Meskipun saya tahu Entah mengapa Tian gak bisa untuk membangun tenda Meskipun sudah belajar berkali-kali Bahkan masak pun Hanya bisa mie instan Tapi setidaknya ada satam yang bisa menjaga kami disini Setelah semuanya jadi Kami pun menyantap makanan yang dibuat oleh Surya juga Tian Ya lumayanlah Itu makanan terlezat saat berhadir di puncak gunung Meskipun hanya semangkuk mie instan Tapi rasanya mengalahkan makanan yang berada di restoran mewah Kami semua duduk melingkar mengitari api unggun Ditemani secanggir kopi hitam Obrolan dan candaan-candaan kami kembali muncul saat itu Tak terasa Hawa kantuk pun menyerang kami Dan setelah kami membereskan peralatan makan Kami memutuskan untuk tidur Sebelum masuk tenda Saya melihat saat itu Tian kembali membuat garis melingkar mengitari tenda Saya gak mau tahu apa yang dilakukan dia Toh yang terpenting Saya merasa aman saat ada dia maupun ada Yusuf Belum lama kami memasuki tenda Dan belum sempat mata ini terpejam Kami dikagetkan oleh suara gong yang begitu kencang Suara itu menggelegar hingga tiga kali Awalnya Saya merasa hanya saya yang mendengar suara itu Namun ketika saya membuka mata Ternyata teman-teman saya masih pada terbangun Dan dalam keadaan duduk Suara apa itu Suf? Tanya Surya ke Yusuf Sudah dimulai Tian memotong pertanyaan Surya kepada Yusuf Yusuf hanya menganggukkan kepalanya Jangan ada yang tidur dulu Berdoa dalam hati minta keselamatan Perintah Yusuf dengan mimik muka yang serius Disitu kami merasa khawatir dengan ucapan Yusuf yang begitu serius Jujur saya takut banget saat itu Ingin rasanya saya balik Namun ini tengah malam Tak begitu lama dari suara gong itu Angin datang menerpa dengan begitu besarnya Namun udara pada saat itu sangat panas Saya sampai melepas jaket Padahal posisi kita Masih berada di puncak gunung Jujur saya penasaran apa yang terjadi di luar Namun saya tidak mempunyai keberanian untuk melihatnya Itu apaan yan? Tanya putra ke Tian Kalau lu berani lihat aja Saya melihat frame tendanya seperti mau patah Tian pun terbatuk-batuk beberapa detik Bahkan mungkin hingga satu menit Yan, tembus! Tanya Yusuf kepada Tian dengan muka panik Tian mengangguk pelan menjawab pertanyaan Yusuf Saya gak mengerti maksud tembus yang diucapkan Yusuf waktu itu Gue minta kalian sekarang jangan putus doa Pikiran kalian jangan pernah kosong sedikitpun Perintah Yusuf sambil membentak kami Lalu saya melihat Tian dan Yusuf duduk bersila berdampingan Sambil berpegangan tangan dan memejamkan mata Entah apa yang mereka lakukan Kami hanya bisa membantu melalui doa-doa yang kami lantunkan secara terus menerus Lama Tian dan Yusuf melakukan hal itu Dan saya melihat pakaian mereka basah kuyup karena keringetan Setelah beberapa lama Mereka membuka mata Dan Angga pun langsung menanyai mereka Ada apa Yan? Kenapa? Tanya Angga Udah banyak berdoa aja Jawab Tian Meskipun angin kencang masih belum hilang Namun kini tenda kami sudah tak ada yang melempari lagi Dan menjelang subuh Angin kencang telah hilang Rasa dingin pun kembali menyelimuti dan rasa kantuk pun datang Kami terlelap hingga bangun pada jam 9 pagi Rencana kami untuk menikmati sunrise pun gagal total Karena kami tak ada yang bangun pagi Yusuf dan Tian yang biasa sholat subuh pun kali ini harus kesiangan Mungkin karena lelahnya fisik kami dan diujinya mental kami dengan kejadian-kejadian semalam Sehingga kami tak bisa bangun pagi Tak ada sunrise pun tak apalah Toh sekarang pemandangannya pun tak kalah keren juga Batinku Kami memasak menyeduh kopi sambil menikmati pemandangan yang begitu indah Setelah kami puas menikmati segala sesuatunya di puncak Kami pun berkemas-kemas untuk melakukan perjalanan pulang Sebelum melakukan perjalanan pulang Kami sempatkan dulu untuk berziarah ke salah satu makam yang ada di puncak Yang konon itu adalah makam bahsala Sekaligus mengirimkan doa untuk beliau Ketika perjalanan pulang Saya dikagetkan dengan trek yang kami lalui semalam Ternyata begitu aduhai Salah-salah sedikit Taruh hanya nyawa Dan ketika kami melintasi trek yang pada saat pendakian kami hampir ke warung Ingat kan? Ternyata disitu tidak ada warung satupun Yang ada hanya jurang Semalam kan kita beristirahat disini Nah kita kan mampir ke warung Mana warungnya hayo? Tanya Tian sambil tersenyum-senyum Kami semua keheranan Lah lantas kami semua kemana semalam itu? Batinku dalam hati Kami lanjut berjalan turun dan alhamdulillah kami turun tanpa ada kendala sama sekali Sesampainya di rumah saudaranya Angga Tian dan Yusuf menceritakan Kalau selama disana itu Kita bukan diganggu Tapi dengan mereka-mereka semua menampakkan diri itu Sebenarnya mereka menyambut kita Dan ingin mengucapkan rasa terima kasih Atas doa dan al-fatihah yang dilakukan oleh Yusuf Masih ingat kan yang dilakukan Yusuf sebelum mendaki Yang bersedekat menghadap gunung itu Itu dia lagi minta izin sekalian memberikan doa kepada penunggu-penunggu gunung tersebut Dan mengenai warung itu Mereka menceritakan kalau itu adalah warung gaib Itulah alasannya Yusuf selalu menahan-nahan ketika putra mau meminum kopi tersebut Karena kalau kita sudah makan atau minum dari tempat yang bukan alam kita Kita akan lebih mudah diganggu oleh mereka Tutur Tian dan Yusuf Dan mengenai Tian tidur di warung itu Sebenarnya Tian tidak tidur Melainkan sedang berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam rumah belakang warung Sosok itu merupakan kepala dari lingkungan warung tersebut Dan anak dari kepala lingkungan itulah yang berjualan di warung itu Mungkin kalau di alam kita kepala desa kali ya Dan ketika putra bertanya mengenai hal yang terjadi di puncak Tian dan Yusuf seolah enggan untuk menceritakannya Biarlah misteri itu menjadi sebuah misteri yang tak harus diungkapkan Tian juga menambahkan kalau kita melihat makhluk gaib Itu bukan berarti kita diganggu Bisa saja mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka kepada kita Ya gak beda jauh juga lah sama kita yang kadang suka caper sama orang yang baru kenal Intinya kita harus saling menghormati antar sesama makhluk Tak ada yang harus ditakutkan dengan sesama makhluk Tuhan Ibarat kita bertamu ke rumah orang lain asalkan kita datang baik-baik dan sopan Mereka pun pasti segan kepada kita Beda halnya kalau kita datang petentang-petenteng seolah nantangin tuan rumah Kita bakal habis dimakan tuan rumah Bahkan bisa saja dikeroyok sama penduduk sekitarnya juga Begitulah yang Tian analogikan Sekian sepenggal kisah pendakian saya bersama teman-teman Oh iya Sebelum saya pamit Saya mau minta doa dari sahabat-sahabat sekalian Untuk mendoakan almarhum Yusuf Yang kini sudah meninggalkan kita Tepatnya setahun yang lalu Nama Yusuf sendiri merupakan nama asli Sementara yang lain Saya ikut samarkan juga Jadi jangan takut doanya gak sampai ya Buat mas tamannya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya